selamat menikmati Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Toko Online Sivajaya baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu kamera endoscope ya teman-teman nanti saya akan membahas apa yang menggunakan kamera endoscope terus kegunaannya untuk apa dan sekalian saya akan praktekan secara penasangannya baik, namun sebelum saya lanjutkan silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan saya mohon tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya seperti ini terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya dengan demikian teman-teman tidak akan kehilangan channel POPO Online ini dan secara otomatis teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru dari produk saya yang lainnya yang saya akan ulas di video saya berikutnya baik, tanpa lama lagi kita harus langsung ke pembahasan ya teman-teman ini adalah kamera endoscope yang biasa digunakan oleh Android nah disini kegunaannya yang pertama adalah untuk alat kesehatan untuk mengontrol penyakit yang di bagian organ tubuh bagian dalam biasanya untuk menggiagnosis semacam penyakit yang ada di organ tubuh bagian dalam terus kegunaan yang lainnya adalah untuk mencari benda-benda yang kecil yang susah dijangkau ya terutama yang masuk ke dalam kolom-kolom mesin ini cocok sekali buat teman-teman yang kerjanya sebagai penkel ya atau mekanik, otomatik ya bisa mengambil baut-baut yang masuk ke dalam karena disini sudah dilengkapi dengan LED, lampu LED baik, teman-teman selanjutnya bisa juga ini digunakan untuk melihat yang sekiranya ada di pipa-pipa yang apa namanya itu semacam buntu yang tersumbat itu kita bisa pakai dengan kamera ini dan juga bisa juga untuk melintai kegiatan seperti aktivitas burung sedapetelor ataupun yang lainnya oke teman-teman kita langsung saja kita lihat ada apa aja di dalam ini pertama-tama disini terdapat satu buah kamera ini satu kamera ini kamera terus terdapat juga disini semacam apa namanya list yang kosong ya CD yang kosong buat mungkin mengisi ini terus selanjutnya ada buku panduan kabel OTG untuk ke PC ya dan selanjutnya ini yang kecil-kecil ini disini terdapat juga semacam nah ini adalah fungsinya kawat-kawat kecil ini yang ini terdapat disini ada sebuah magnet oke jadi ini teman-teman ini fungsinya dari ini bisa untuk mengambil baut yang ada di kolong jadi tinggal nanti tinggal digunikan dia akan aktif bisa jadi nanti cara masangnya cukup mudah ya teman-teman disini nah ada penguncinya ini adalah kaca lensa ini kawat pengait juga sama nah inilah teman-teman isinya seperti ini baik setelah itu cara pemasangan cara pemasangannya cukup mudah ya teman-teman kita tinggal yang pertama kita coba yang ini aja dulu teman-teman nah nanti disini teman-teman tinggal masukkan disini ini ada lubang seperti ini tinggal masukkan dulu kuncinya kuncinya kita masukkan dulu terus ini kita masukkan ke lubang yang kecil ini teman-teman ya habis nah setelah itu teman-teman langsung kunci pakai cincinnya ini kecil sekali ya teman-teman nah ini sudah siap untuk digunakan seperti ini nanti teman-teman bisa siap pakai langsung kita praktekkan ini seperti ini nah ya nanti ngambil baut seperti ini ya teman-teman terus ini juga nah seperti ini nah ini ya sama ini juga nanti kita bisa pasang disini ada semacam derap jadi kita pasang untuk ini sepasang kaca-kaca yang kecil ya untuk melihat ars yang seperti yang bengkok seperti teman-teman bengkok jadi bisa seperti ini terus kita gunakan lagi yang kawat ini sama kawat ini pemasangan seperti ini sama untuk mengait garam buci buah seperti itu ya paham secara saya teman-teman ya pokoknya sangat mudah jadi selain ini untuk digunakan alat kedokteran kita juga bisa menggunakannya untuk mengintai atau mengintip dari kegiatan burung ya teman-teman jadi burung yang saya bertolor biasanya dari pelanggan-pelanggan saya itu biasanya dia membelinya untuk mengintai atau mengintip aktivitas keadaan burung betul-betul itu seperti apa seperti itu ya terus untuk melihat semacam festival atau yang yang tersumbat kita bisa gunakan juga dengan 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 alat ini ya jadi cukup mudah jadi teman-teman bisa menggunakannya di mana saja terus dengan alat ini teman-teman juga bisa menggunakan oh iya teman-teman ini adalah semacam amerendoskop tapi dia waterproof anti air ya jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ini walaupun kena air sekalipun kalau kita masukkan ke dalam lubang kalau kena air ini tidak akan apa namanya tidak akan mati mati lampunya itu tetap tetap nyala ya teman-teman seperti itu ya teman-teman baik terus cara mendapatkannya dimana cara mendapatkannya ini cukup mudah ya teman-teman tinggal di toko online-online ya yang terdekat di kota anda ya kalau memang mau pesan di toko kami silahkan ya teman-teman lihat videonya lihat penjelasannya setelah itu lihat di kolom deskripsi kontak kami nanti bisa dihubungi langsung oke cukup mudah kan teman-teman harganya saya menjualnya disini untuk saya ya karena memang berbeda-beda teman-teman saya menjualnya harga dengan harga 115.000 saya tapi ya nanti teman-teman kalau ada yang berbeda silahkan komen ya di kolom komentar maaf saya dapatnya segini kok emasnya mahal saya inginkan kok nah ya pasti silahkan teman-teman apa namanya tinggalkan di kolom komentar ya karena memang ya beda-beda apa namanya harganya di toko online tidak sama seperti itu ya teman-teman cukup mudah buat komputer penggunaannya dan yang kita perlukan adalah untuk bisa menggunakan kamera ini teman-teman harus menggunakan kamera untuk kamera apa namanya aplikasi namanya AN98 ya kain 98 yang bisa di download di Google Play Store ya silahkan teman-teman download itu dulu dan ingat teman-teman sebelum teman-teman membeli produk ini teman-teman membeli apa namanya kamera endoscope ini teman-teman juga harus mengetahui secara benar-benar yakin kalau handphone teman-teman sudah benar-benar support dengan USB OTG karena tanpa adanya support seperti itu kalau memang handphone teman-teman belum support USB OTG jadi teman-teman akan tidak bisa menggunakan kamera ini ya jadi harus benar-benar yakin handphone teman-teman itu sudah support USB OTG atau belum kalau sudah silahkan teman-teman tinggal beli kamera ini pesan kamera ini selanjutnya setelah datang kamera ini teman-teman langsung download aplikasi AN98 dan langsung teman-teman bisa gunakan tapi ya pesan saya teman-teman jangan digunakan apa jangan disalahgunakan teman-teman kalau melihat digunakan seperti itu tapi jangan disalahgunakan ya kita gunakan untuk kepentingan kita sehari-hari membantu kita sehari-hari seperti itu teman-teman baik saya rasa teman-teman untuk penjelasan dengan kamera endoscope android ini saya cukupkan sampai disini saya akan membahas tentang produk-produk saya yang lainnya di toko online saya ini siapa tahu teman-teman akan membutuhkan ya dan teman-teman bisa menghubungi di kolom deskripsi ini kontak kami produk apa saja yang saya jual dan teman-teman bisa bisa meng-ordernya ya teman-teman tapi jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak kehilangan channel kekuatan ini ya baik terima kasih semoga bermanfaat sampai juga di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih